Kalau disini orang yang habis operasi stoma itu, dia sudah langsung ditangani sama, kalau sudah selesai operasi, baru nanti dia mau pelan ditangani langsung sama stoma nurse. Selamat sore, sahabat ostomit di Indonesia, dan juga selamat malam untuk Ibu Lestari yang tinggal di Australia, yang kebetulan beliau ini bersedia untuk bercerita atau berkenan untuk berbincang-bincang dengan kita di sore hari ini. Dan juga kita akan dipandu oleh nurse Wida, kebetulan beliau sedang senggang dan ada waktu untuk memandu acara ini. Oke, jadi Ibu Lestari ini tinggal di Australia, tapi beliau ini orang Indonesia, hanya menjadi warga Australia ya, Ibu Lestari. Belum, belum jadi warga. Belum warga, jadi tinggalnya di Australia. Pasti penduduk, penduduk udah tapi belum warga negara. Oh belum, jadi kita lanjut ya, barangkali, ini Ibu Wida dulu nih, barangkali ada pertanyaan atau gimana nih Ibu Wida? Mau bertanya ke Ibu Lestari? Oke, terima kasih sebelumnya Ibu Yuliana, atas undangannya hari ini kita bisa diskusi bahagia ya dengan Ibu Lestari. Bu, saya panggil Ibu siapa? Ibu Tari? Ibu Lestari? Lestari boleh. Lestari, nggak apa-apa. Oh Ibu Lestari, oke Ibu Lestari. Apa namanya? Kayak bahasa orang Jawa ya Bu ya? Iya, namanya panjang soalnya Lestari, yunia arti mengkias, jadi panjang banget. Wow, keren-keren Bu, keren. Jadi ini ada pertanyaan titipan sebetulnya. Pertanyaannya nih, salah satunya ya. Selama ini, Ibu kalau di Australia, sudah berapa lama ya Bu ya? Jadi ostomate? Ibu tahu ostomate kan ya? Sudah mau tiga tahun ya? Oh sudah, sudah tiga tahun ya? Oke, waktu itu operasi di Indonesia atau di Australia? Di Indonesia, nice. Oke, operasi di Indonesia ya? Karena waktu itu, gimana? Karena waktu pulang, saya waktu pulang tahun 2018 itu kan, saya belum apa-apa. Di sini masih terasa biasa-biasa aja gitu. Pas pulang ke sana, saya mau ngurus sesuatu. Sakitnya malahan tambah-tambah, yaudah. Daripada saya balik ke sini nanti nggak karu-karuan, yaudah saya operasi. Jadi waktu Ibu dioperasi itu, orang yang paling mendukung Ibu, itu siapa Bu? Dia suami. Alhamdulillah. Waktu di rumah sakit, ada perawat yang menjelaskan ke Ibu tentang perawatan stoma atau gimana? Abis operasi ya, abis operasi. Sebelum? Dari sebelum operasi? Sebelum, sebelum nggak ada. Oh, sebelum nggak ada. Oke. Setelah? Setelah baru ada. Oke. Oke. Berarti waktu itu ketemu dengan perawat stomanya ya? Diceritakan tentang perawatan stoma ya? Karena kan aku pasang-pasangnya juga di sana waktu itu kan, di rumah sakit. Ya. X-X ya, Bu ya? Oke. Terus pengalaman Ibu selama menjadi ostomate di Australia ya? Ada kesulitan nggak, Bu? Dari Indonesia terus pindah ke Australia. Kalau di Indonesia kan tahu sendiri ya model sistemnya seperti apa. Terus kemudian berpindah ke Australia. Ada kesulitan atau nggak? Enggak, enggak. Lancar-lancar saja. Lebih enak di Australia apa di Indonesia nih? Enak di Australia. Masya Allah. Grapes kok. Kalau di Indonesia lebih itu ya, lebih complicated ya? Iya. Indonesia apa ya, apa, apa enggak, enggak, belum, kayaknya belum terorganisir dengan bagus ya. Oke. Boleh cerita nggak? Iya, kalau di sini saya waktu pertama kali datang ke sini, itu saya, saya sama suami itu diarahkan ke, apa namanya, ke rumah sakit. Cancer, apa namanya, Olivia Newton-John. Austin Hospital itu kan khusus cancer ya. Terus saya di sana, saya ini dulu, saya datang dulu ke dokter umum. Istilahnya di sini dokter umum kan untuk apa ya, referensi ya. Di sini kan bagaimanapun juga, kalau mau ke rumah sakit besar harus referensinya dari dokter umum dulu. Jadi seperti kayak puskesmas gitu ya. Jadi kita ke dokter umum, baru dari dokter umum, dikasih lagi, nanti kamu ketemu sama dokter cancer ini, gitu. Baru kita ke sana. Kan, nanti dari sana, dari dokter cancer itu, kita diarahkan lagi, oh kamu kan sudah operasi, sudah ini bla 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 bla, jadi kamu nanti ke Austin Hospital. Udah kan, baru kita ini lagi, apa, bikin perjanjian lagi dengan Austin Hospital untuk ketemu susternya. Kita, khusus sister stoma, sister stoma nurse, stoma nurse, khusus memang. Ya, stoma nya sudah langsung dikenalkan begitu ya. Kita sudah dikenalkan, terus dilihat, apa, apa stoma kita, seperti apa, oh kamu membutuhkan stoma kantongnya jenisnya ini, gitu, flat. oke, dikasih orata-orata, blablabla dia juga dia juga begitu, terus saya cuma dikasih dikasih ini aja, apa namanya, nomor teleponnya dia, kalau kamu ada kesulitan apa-apa, nanti hubungin saya, gitu terus dia udah, kita sudah didatakan namanya siapa, rumahnya dimana, jenis stoma kamu ini, udah, baru saya gak tau bagaimana prosesnya itu gak lama kemudian, kurang lebih satu minggu, ada kiriman stoma bag ke rumah saya dari asosiasi AOM itu apa ya, AOM AOM AOM, asosiasi ostomate asosiasi ostomate Melbourne dapet dari situ udah, dari situ ada penjelasan kamu setiap bulan nanti dapat segini, 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 segini ada semua di situ donasi, kamu mau donasi berapa terus jumlah jumlah yang kamu inginkan apa, apa namanya kantong berapa yang jumlah yang kamu inginkan terus donasi berapa terus biaya biaya kirim terus misalkan nanti misalkan nanti setiap bulan itu ada saya dikasih dikasih gratis gitu ya tapi kalau melebihi dari batas yang sudah ditentukan pemerintah misalnya tinggal juta satu bulannya terus melebihi itu besoknya itu nanti dipotong lagi yang tinggal juta itu dipotong dari yang kelebihani kemarin dan nanti kalau misalkan jatahnya itu habis kita kita nggak boleh lagi ngambil lebih kalau mau ngambil lebih harus bayar wah pantut dicontoh ini jadi dari masukkan jadi dari stomanus itu stomanusnya bikin rekomendasi ke association ostomat melbourne jadi bagian perkantongan istilahnya gitu ya bagian kantong-kantong gitu deh nah nanti baru disitu dia kirim ke kita dari dari asosiasi ostomat melbourne itu kirim ke kita gitu seperti itu regulasinya seperti itu ratur ya ratur sekali dan itu saya saya setiap bulan gitu kan kadang-kadang kan stoma itu kan bisa berubah-ubah ya nanti tiba-tiba kemarin saya punya itu kan kadang-kadang saya punya itu apa konfek ya bentuknya jadi konfek gitu masuk ke dalam konfek masuk ke dalam kadang-kadang jangan cuma aja gitu nanti baru hari ini gitu kan saya kan setiap bulan itu kan dikasih dikasih apa namanya order ya order seperti surat itu untuk order ini order ini misalkan order kantong sebanyak ini terus order untuk apa namanya pembersihnya apa namanya itu penufar penufar pokoknya berapa itu saya tulisnya maksimal 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 semua nanti kan mereka yang ngatur gitu loh maksimalnya memang pakai video call gitu gak bu untuk ngecek dulu gitu enggak 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 jadi langsung request order langsung dikirim terus bisa langsung diterima ya tapi ya itu kita tetap kita tetap harus bayar ongkos pengiriman ya oh ya wajar lah kalau ongkos kirim ya bu ya kalau misalkan ini kan saya kan biasanya kan jadi bersama mereka itu dipotong kan saya bayarnya kan pakai debit bukan kredit kan jadi debit ya jadi kita apa kita kita input disitu nomor kartu kita oh ya dia nanti langsung bisa gesek kita memang kalau negara modern itu beda ya bu ya jauh jauh sekali Mbak Lestari ini kan kebetulan juga ada di grup tele-nursing sama di grup coin ya kalau di Australia memang luar biasa kalau saya bilang ini kalau kita mau mencontoh juga masih terbirit-birit nah istilahnya ya karena harus anda kerja dengan pemerintah nah itu dia masalahnya kita tidak ada istilahnya itu tidak ada yang berani apa ya mau menjadi awalnya itu mau menjadi jembatan jembatan untuk menuju ke situ itu susah karena memang susah belum sinergi ya satu sama lain jadi kalau kita bisa kerjasama itu yang penting itu sebetulnya kalau bisa kerjasama kemungkinan kita akan terjamin seperti itu Mbak Lestari boleh tanya kira-kira kalau di Australia itu apakah banyak ostomate yang maksud itu dalam suatu komunitas gitu terus sering ketemu atau sering apa tidak benarnya ada karena kan setiap bulan kan ada bulletin ada kan pas kita dikirimin dikirimin kantong itu kan ada order ada apa apa namanya apa namanya kertas order terus bulletin bulletin terus ada pengumuman tanggal sekian nih kita mau kumpul-kumpul nih kamu mau ikut enggak seperti itu gitu tapi kan karena lockdown ini jadi masih belum bisa gitu tapi sebelumnya ada ya ada 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 gathering gitu ya bu ya iya ada juga ada kalau public gimana tubuh public artinya masyarakat di sana dalam masyarakat di sini mesikapi jadi kalau ostomate itu untuk apa toilet aja juga bisa sendiri sendiriin ada ada sendiri gitu untuk misalnya ganti kantong itu loh itu ada sendiri gitu oh toiletnya udah ada ya di sana ya gitu enggak semua ya enggak semua di daerah waktunya saya pernah sudah ada ada ini ya ada apa untuk ganti ganti toilet khusus ostomate tulisannya gitu ostomate jadi enggak cuma di Jepang gitu ya dan enggak dan apa kayaknya udah enggak ada malu enggak ada udah biasa aja ostomate itu kayaknya udah biasa aja gitu loh ya memang apa ya termasuk apa disabilitas ya oh di sana mereka juga di invisible disabled disability ya tapi invisible ya memang kalau di Indonesia belum belum paham tentang masalah tersebut ya iya belum disini kita yang anggapnya disability jadi kalau kita harus harus misalkan kita melamar kerjaan harus dikasih apa dikasih tahu bahwa kita punya stoma di arah di Indonesia kan kalau kita menyebutkan kita punya stoma pasti banyakkan ditolak untuk melamar kerja kebanyakan ostomate di Indonesia yang terus langsung jadi ostomate rata-rata pasti langsung jadi stigmanya udah jelek gitu loh banyakkan karena itu pengalaman saya sendiri di sini banyak ya apa namanya mungkin ya sadaran dari kita sadaran di Indonesia itu belum belum ya ya maju gitu memang ya memang dari ini ya kan dari apa dari panas ini lagi musim panas dari dari pemerintahnya sendiri kayaknya ya Bu Yulia ya pemerintahnya yang kurang mengerti apa itu stoma apa itu itu kayaknya kurang mengerti gitu loh padahal kalau menurut saya kalau kita data itu mungkin ribuan loh iya banyak banyak ribuan di seluruh Indonesia saya bilang ya cuma karena data-datanya kurang kurang kita kurang bisa ini sejadinya seperti jadi jadi gini masih apa masih amburadul ya seharusnya apa seharusnya kan kalau disini kan kalau disini kalau orang yang habis operasi stoma itu dia udah langsung ditangani sama kalau udah selesai operasi baru nanti dia mau pelan ditangani langsung sama stoma nurse jadi sudah di cover sama stoma nurse gitu makanya stoma nurse semua nanti yang ngurusin oh kamu membutuh kantong ini nanti mereka stoma nurse nanti yang ngurusin semuanya itu sampai sampai terkirimnya kantong itu wow gitu jadi stoma nurse biasa ini istilahnya istilahnya kayak di Indonesia itu hampir kayak coin gitu ya nah misalkan stoma nurse-nya dari dari woker stoma ku nunur gitu kan nanti kirim ke coin eh ini ada ada stoma ada stoma nih dia membutuhkan kantong begini nah nanti baru coin mendistribusikan kantong itu kantongnya tapi kan dari dari ini stoma nurse-nya memang dari rumah sakit gitu loh bukan dari bukan dari luar ya jadi dia kerja di rumah sakit juga gitu loh stoma stoma nurse-nya kayak miskarmen kan juga begitu kan ya miskarmen di rumah sakit juga kan miskarmen itu suka diundang sama istilahnya ya itu tadi AOM itu apa asosiasi ostomat Melbourne itu suka diundang untuk untuk apa namanya untuk apa namanya gitu ke ostomat itu jadi stoma nurse-nya pernah tugasnya menjelaskan itu tadi gitu loh iya betul caranya pasang stoma jadi orang-orang stoma-stoma baru itu bener-bener merasa dibutuhkan diberhatikan juga gitu diberikan edukasi yang tepat gitu ya bu ya berarti memang berarti memang jumlah stoma nurse di Australia sudah mencukupi ya kalau dilihat ya banyak gitu banyak di sana sehingga kalau ibu ada masalah juga tinggal langsung telepon ya ya saya teleponnya sama stoma nurse langsung ya telepon terus langsung nanti diarahkan harus kemana bagaimana gitu misalkan misalkan saya ada ada masalah dengan stoma saya terus saya telepon ke koin misalkan gitu koin gak mau gak mau menanya nih dilempar ke stoma nurse kamu waktu itu stoma nurse kamu siapa gitu waktu kamu ketemu pertama kali di rumah sakit dilempar ke sana jadi sama kalau misalkan kita membutuh kantong ya kita membutuh kantong terus ke stoma nurse gitu ya stoma nurse langsung lempar ke sana ya nanti saya sampaikan ke AOM ke association apa ostomy ini ada pasien ini nomor apa kayak di PJs kan ada nomornya tuh ya medikernya medikernya nomor sekian udah kayak gitu pokoknya gitu loh gitu loh jadi sinergitasnya terbentuk ya ya gitu jadi ini masukannya termasuk-masukkan begini jadi di Indonesia ini seharusnya ada suatu kelompok ini bukan kelompok sih satu apa ya ada agen gitu ya yang menangani mengenai masalah kantong ini nantinya yang akan mendistribusikan kepada para ostomy yang yang apa dengan seperti itu tapi masalahnya adalah kalau di Indonesia pengadaan kantongnya sendiri aja sudah susah susah ya makanya karena pemerintahnya tidak dihukum kalau disini kan kelompok pemerintah ya jadi kelompok ostomy di sana sudah langsung under government ya bu ya jatah dari pemerintah gitu loh langsung dari pemerintah jadi setiap ostomy itu pokoknya jatahnya itu 2 juta 2 juta kalau gak salah karena waktu itu saya pernah kelebihan dari 2 juta itu kelebihan 2 juta 600 sekian lah pokoknya 267 100 ya 200 berapa gitu terus besok bulan depan eh kamu kemarin itu segini jadi sisa uang kamu untuk bulan ini segini gitu loh jadi sudah ada costnya ya dari negara sudah kasih costnya sekian berarti kalau orang harus nambah kalau lebih bisa di charge untuk bulan berikutnya dan di charge nya lebih harganya lebih dari yang gratis itu tadi jadi kita sebagai seorang ostomate jadinya benar-benar harus belajar supaya menggunakan kantongnya itu harus pas ya gitu kayak gitu ya 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 kalau saya kan setiap bulan kan 30 dapetnya memang untuk setiap hari kan itu kan ya setiap hari ganti setiap hari ganti setiap hari ganti saya memang setiap hari ganti ibu ibu ini kolostomi apa ileostomi kalau boleh saya tahu kolostomi kolostomi oke karena apa ya apa gak 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 betah gitu loh apa ya ngerti 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 kalau di Indonesia bu balistari gak mungkin kita sehari ganti bisa aduh nomboknya banyak karena kita dapetnya tiga bulan apa sebulan sebulan itu memang segitu mencukupi kalau di Indonesia kan tidak seperti itu dan juga semuanya setiap hari itu juga gak luka ya karena kan pakai stoma yang semprotan itu loh ada skin barrier ya pakai skin barrier udah cukup cukup banget gitu dan saya kalau ganti memang setiap malam jadi mau tidur itu ganti jadi bersih gitu loh jadi malam itu mesti ganti malam mesti ganti pokoknya setiap malam jadi kayak cuci muka dong ya lagi bersih-bersih sekarang bersih-bersih bawah kalau malam memang saya enggak BAB enggak keluar karena saya sudah bisa ngatur jadi jam 5 ke atas saya sudah enggak mau makan jadi itu pasti enggak keluar malamnya itu jadi sampai besoknya 9 pagi itu udah habis-habis kayak habis minum saya baru saya makan habis minum kan minum saya biasanya setengah liter jadi 2 gelas 2 gelas yang gede itu yang ukuran udah setengah saya minum baru saya makan habis makan saya minum lagi saya minum air putih udah habis itu keluar tuh banyak banyak jadi kayak biasa kan kosong jadi nanti siang makan makan apa aja kan ini kan apa sirkulasi 8 jam karena kolostomi masih proses kan untuk menjadi ya betul habis kan jadi bahasa oh berarti saya harus harus begini tapi kadang-kadang kalau misalkan saya lupa nih diundang makan malam kan diundang makan malam kan lebih jam 5 kan biasanya kan disini kan diundang makan malam kan jam 7 malam kan makan makan itu malam saya pasti keluar gitu loh oke oke dan kalau makan malam saya makannya cuma ini aja apa namanya salat buah kayak gitu aja berarti berarti ibu sudah melatih ususnya ibu seperti biasa lagi ya seperti sama sebelum kolostomi iya makanya saya kaget juga terus kan gini waktu itu kan saya cek lagi kan jadi kan saya cek lagi kan semua dicek kan karena waktu saya datang ke dokter cancer dokter cancer bilang gini dokter stomati bilang gini bilang sama suami istri kamu mau bisa disambung kembali ini katanya gitu ini 100% bisa disambung kembali katanya gitu kan kaget kan saya kan loh gak mau saya permanen saya bilang gitu terus kamu harus harus apa harus semangat bahwa ternyata kamu bisa reverse lagi gitu kan akhirnya cek semua saya harus MRI saya harus scan saya harus kolonoskopi saya kolonoskopi itu disontek pakai kontras dari ini ya ini belum ada hasilnya ini sekarang ini kan barusan dua minggu karena saya mau disambung kembali gitu jadi ini akan rencana untuk di reverse lagi ya padahal saya saya gak bilang sama dokter Ayudi dokter Ayudi saya sebenarnya permanen atau bagaimana iya ibu permanen terus itu ada kemungkinan gak saya bisa disambung ada kemungkinan ada tapi apa namanya risikonya 50-50 waduh waduh terus aku sama suamiku kamu bilang sama dokternya kalau tidak 100% saya gak mau karena saya sudah sudah apa ya sudah sudah merasa sudah nyaman sudah enjoy dengan kenormalan itu tadi loh normal DAB sudah ini aja saya merasa nanti kalau saya disambung lagi saya sakit lagi aku gak mau jadi udah trauma jadi nanti saya nunggu kopi saya belum tahu hasilnya mungkin nanti November biasanya 3 minggu baru dikasih hasilnya nanti kalau kamu bisa 100% saya gak apa-apa mau kalau masih 80% enggak pokoknya saya mau 100% jadi pengalaman waktu operasi waktu pengalaman operasi itu betul-betul gak nyaman ya Bu ya waktu sebelum operasi itu kan kurus badan saya kan setelah operasi pada saat operasi kan artinya gini sebelum operasi itu harus operasi kan berarti harus ada harus semangat untuk melakukan pengobatan betul ya iya tapi saya enggak saya enggak kemo iya enggak apa-apa maksud aku pada saat ibu selesai pembedahan itu ada rasa apa istilahnya ya syukur yang syukur sekali oh iya saya enggak ada menangis apa enggak saya aduh apa apa ya enjoy aja gitu loh saya enjoy sama aja kok maksudnya apa namanya di perut maupun di belakang sama aja gitu ya itu saya merasa sama aja kok gitu loh toh juga misalkan misalkan apa namanya disambung kembali juga belum tentu mungkin bisa juga saya sakit mungkin saya sudah trauma enggak mau pokoknya saya sudah nyaman seperti ini sudah gitu jadi sudah dan normalnya jadi pagi itu saya sudah tahu kalau sudah terasa seru seru kayak orang orang mau BAB gimana sih rasanya lega gitu ya aduh leganya baru saya ke toilet saya bersihin dulu saya keluarin tapi makanya itu kalau sore saya pasti ganti gitu loh mau tidur karena kantong jadi bersih itu jadi di Australia itu masalah kantong ataupun stoma nurse enggak masalah maksudnya dalam artian semuanya sudah tercukupi selamat selamat Terima kasih.